Halo bosku, jumpa lagi dengan FT Channel Medan Video kali ini kita mau bahas satu paket pesanan konflik nih bos Dari bos kita Pak Daniel Pasaribu Dari desa Sigolang, Kecamatan Aikbila nih bos Nah, bos kita ini memesan satu buah panel inverter off-grid Jadi bukan hybrid nih bos Karena mau dipakai di sawah mungkin ya, di kebun Dan dua buah solar panel 170 WP merek GH Nah, untuk yang bertanya kenapa kita ada jual merek GH Jadi, sama seperti pelapa lainnya, kita itu juga ada versi murah nih bos Untuk solar cell yang murah, kita rekomendasikan merek GH Karena harganya itu sangat murah Kalau yang mau bagus, kita rekomendasikan sekarang merek Solana Seperti itu bos Nah, untuk bos kita ini, dia pakai paket yang tidak terlalu murah Tapi juga bagus Jadi, kita kasih merek GH Dan sudah mono juga nih bos Kemudian, beliau memesan Aki 150 AH Dan perlengkapan lainnya seperti kabel dan konektor MC4 Seperti itu bos Nah, kita akan bahas dulu satu persatu Yang pertama kita akan bahas itu adalah nih Paket panel besarannya Jadi, ini untuk dimensi panelnya sendiri itu 50 x 40 Dengan ketebalan 20 cm nya bos Dan di depan ada dua buah lampu indikator Dimana satu untuk indikator PLTS Jadi, kalau ini menyala Artinya untuk solar cell atau inverternya keluar Dan kalau pada posisi on Tetapi, ini yang menyala Artinya Aki sudah lobet nih bos Ya, sudah lobet dan dia akan mati sendiri inverternya Dan di sini ada indikator wattmeter Untuk memonitor pemakaian dari inverter Dan ini ada indikator Aki Dan di sini ada switch juga Untuk mematikan dan menyalakan sistem ini Seperti itu ya bos Nah, kalau ini dinyalakan Maka dia, ini saya nyalakan dulu ya Di dalam Dia invert PLTS nya menyala Seperti itu Dan dia akan menyala sekitar 5 detik Nah, sudah menyala Nah, kalau dia posisi Aki nya lobet Dia akan mati sendiri Dan pindah ke Lampu merah Atau lobet minyala Seperti ini bos Walaupun posisi tombol masih di on Nah, kita akan langsung saja Buka bagian dalamnya Nah, seperti ini bos Di bagian dalam Kita menggunakan inverter Suars Reward PureSignWeb Sistem 12V Dan 1 MPPT 80A nih bos Dan dilengkapi dengan Pengalaman inverter Dari tedangan maupun arus Serta Overload ya Serta di sini ada Kita menggunakan 1 relay Untuk ATS nya ATS ini berfungsi Bukan untuk Switching antar Inverter dan PLN Karena tidak menggunakan inverternya bos Tidak menggunakan PLN Tetapi untuk mematikan Dan menyalakan inverter ini Seperti itu ya bos Nah, untuk terminalnya sendiri Kita pakai 8 terminal disini Di bagian bawah Ya Jadi Beliau ingin menggunakan terminal Semuanya Mulai dari solarcell Aki AC dan AUDC Semuanya di terminal ini Kita juga sudah beri labelnya nih bos Ya Sampai disini saja Video kita kali ini Semoga bermanfaat Jika ada yang ingin memesan Hubungi kita di nomor Whatsapp Di bawah ini Set Nah Untuk nanya-nanya harga Khusus Hanya kita jawab Lepas Tidak lewat video Jadi Kalau ada yang bertanya Harga di video Kolom komentar itu Pasti tidak akan kita jawab Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Tata Terima kasih telah menonton